Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Istilah buah surga sering dikaitkan dengan beberapa jenis buah yang disebutkan dalam Al-Quran yang dianggap sangat nikmat dan menyehatkan Berikut adalah beberapa jenis buah surga beserta manfaatnya Kurma Kurma disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran sebagai salah satu buah yang terdapat di surga Beberapa manfaat buah kurma yang terkait dengan Al-Quran adalah sebagai berikut Mengandung nutrisi yang penting Dalam surat Mariam ayat 25 Mariam ibunda Nabi Isa alai salam disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk makan buah kurma ketika ia merasa lapar Buah kurma mengandung banyak nutrisi seperti karbohidrat, serat, vitamin dan mineral yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh Menyediakan energi Di surat Al-Muminun ayat 19 Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan buah kurma sebagai salah satu dari beberapa jenis buah yang menyediakan energi bagi manusia Karena karbohidrat dalam buah kurma diubah menjadi glukosa yang menjadi sumber energi bagi tubuh Kurma mengandung sekitar 75% karbohidrat yang terutama terdiri dari gula alami seperti glukosa, bruktosa, dan sukrosa Menyehatkan tubuh Di surat Al-Baqarah ayat 266 Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan buah kurma sebagai salah satu dari berbagai jenis tumbuhan yang menyehatkan bagi manusia Buah kurma mengandung antioksidan dan serat yang dapat membantu mencegah penyakit seperti kanker dan penyakit jantung Buah kurma juga mengandung serat yang tinggi yang membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan dan meningkatkan gerakan usus Kurma mengandung senyawa antioksidan seperti polifenol dan karotenoid yang membantu mencegah kerusakan sel dan larikal bebas dalam tubuh Membantu pemulihan Dalam surat Al-Insyirah ayat 7 Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan buah kurma sebagai salah satu makanan yang bisa membantu dalam proses pemulihanan Buah kurma mengandung nutrisi yang penting untuk mempercepat proses penyebuhan setelah sakit atau cedera Kurma mengandung asam amino yang penting untuk kesehatan tubuh Seperti asam glutamat, asam aspartat, dan argimin Mengandung sekitar 20% air yang membantu menjaga hidrasi tubuh Kurma mengandung sedikit lemak Sebagian besar terdiri dari asam lemak tak jenuh tunggal seperti asam oleat dan linoleat Kurma kaya akan vitamin A, vitamin K, vitamin B kompleks seperti thiamin, riboflavin, niacin, dan vitamin B6 Serta mineral seperti kalsium, magnesium, phosphor, kalium, jat besi, dan natrium Kandungan nutrisi dan senyawa dalam kurma dapat bervariasi tergantung pada jenis, ukuran, dan kematangan buah Dalam surat Al-Muminun ayat 19 Allah SWT menyebutkan buah kurma sebagai salah satu jenis buah yang memberikan kelencatan bagi manusia Buah kurma memiliki rasa manis dan tekstur yang lembut Sehingga banyak disukai sebagai camilan atau sebagai bahan masakan dan kue Demikianlah manfaat buah kurma menurut Al-Quran dan ilmiah medis Semoga bermanfaat Akhiru kata Wa bilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!